Pembangunan narkoba Aduh, pasti penasaran kan siapa? Pokoknya inisialnya DPA, tapi kalau nama bukannya inisialnya DC. Langsung aja kita lihat ini dia liputannya untuk anda. Lagi-lagi dunia entertainment kembali tercoreng dengan kasus narkoba yang melibatkan artis sebagai pelakunya. Kali ini yang menjadi sasaran Polres Jakarta Selatan, justru pada salah satu pesinetron muda yang baru mulai debut karirnya di dunia hiburan tanah air di Lankar. Dari hasil penangkapan, Dilan terbukti positif menggunakan barang haram narkoba berjenis ganja dengan berat 0,4 gram atau satu linting. Kemarin usai menjalani pemeriksaan, Dilan keluar merunduk dan enggan mengangkat kepalanya, menahan rasa penyesalan. Menggunakan baju tahanan berwarna oranj yang membalut tubuhnya dengan penutup kepala berwarna hitam. Maka seperti inilah ekspresi Dilan yang terekam oleh kamera insert pagi. Terima kasih telah menonton! Rupanya bukan kali ini saja Dilan bersentuhan dengan barang haram narkoba. Jauh sebelum penangkapan kemarin, cowok kelahiran Tanjung Pandan Belitung ini sudah satu tahun lamanya mengkonsumsi barang haram tersebut. Ia berhasil ditangkap pada hari Rabu 6 Januari kemarin, usai menggunakan narkoba di sebuah lokasi syuting kawasan Ceger, Jakarta Timur. Jadi siang ini kami kembali akan merilis satu kasus yang merupakan keberhasilan dari Satuan Narkoba Polres Metro Negara Selatan. Kemudian berat tanggal 6 Januari kemarin, sekitar pukul 6.30, jajaran peses narkoba Polres Metro Negara Selatan berhasil menangkap satu orang pengguna narkoba dengan inisial DPA. Dari perangkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti kanja satu linting dengan berat 0,4 gram. Perangkapan sendiri dilakukan di daerah komplek MP, jalan cekir, jalan burung. Jadi perangkapan ini berawal dari informasi, di mana tersangka ini sering menggunakan bahan-bahan narkotika di wilayah kemarin. Dan dari kemarin ini kemudian dilakukan surveillance atau kebutuhan, kemudian kebutuhan narkoba. Kemudian dari surveillance ini kemudian tersangka ditangkap di daerah cekir, setelah melakukan syuting. Jadi tersangka ini merupakan seorang seniman, yang kira-kira mungkin dah mereka-mereka tahu semuanya. Jadi pada saat ditangkap, tersangka ini selesai menggunakan narkoba. Jadi di tempat lokasi di mana dia syuting, kemudian setelah syuting, lokasi narkapan oleh narkotika. Tersangka ini sudah menggunakan narkoba, ini pernah lebih selama seolah-olah. Pergantian tahun 2016 baru saja sepekan berlalu. Nyatanya ini menjadi awal yang buruk bagi Gilan. Sudah satu tahun lamanya mencicipi barang haram gajah, rupanya melalui serangkaian tes urin yang dijalani, Gilan juga terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Usai penangkapan hingga kini, polisi masih berusaha terus mengembangkan kasus penyalahgunaan obat terlarang ini. Dari dasar kuburin ini ditemukan beberapa unsur lainnya, yaitu metamin-metamin atau sabu. Yang unsur yang akan dimana adalah sabu. Untuk sementara masih kita kembangkan dari sumber dia membeli barang-barang ini. Nanti kalau sudah kita ketatkan dari mana, nanti kita tidak akan membeli barang-barang semuanya. Ya, sudah dilakukan pembelian ke tempat tinggalnya, namun dari tempat tinggalnya kita tidak menemukan barang-barang lain selain satu linting kandainan saja. Dia biasa membeli per lintingnya sekitar 50 ribu yang per linting, selalu kemampan. Cara dia membeli itu memesan lewat mana Pak? Telepon atau bertemu langsung dengan? Biasanya dia memesan lewat telepon kemudian diantara oleh pandannya. Jadi ketemu di satu tempat, kemudian diberikan merugamannya, nanti kita akan membeli barang-barang semuanya. Bandarnya juga dari kalangan artis atau seperti apa? Kita belum bisa karena aja baru menyebutkan risial saja, namun nanti kita akan membangun lagi. Untuk risial bandarnya nanti kita suka nanti. Ini supaya dari perasaan kita telah merupakan kita pengembangan. Lanjut untuk kasus ini supaya kita bisa melukap pengedarnya. Bukan kesenangan yang didapat, justru keprihatinan yang ia terima. Bagaimana tidak, jika tepat di hari ini ia harus merayakan pertambahan usianya yang ke-21 tahun dibalik jeruji besi, sambil menunggu proses hukum yang berjalan, tak menutup kemungkinan bila Dilan akan menjalani rehabilitasi, sebab ia terbukti hanya berstatus sebagai pemakai narkoba. Namun rencana rehabilitasi untuk Dilan harus menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sejauh ini dia hanya menggunakan sendiri saja, jadi dia tidak menggunakan bersama teman-temannya, jadi selama ini dia menggunakan sendiri di hotel. Kebetulan kemarin kita sempat membunuh tidur di hotel, setelah satu hotel karena kelengahan kita, sehingga dia sebesar buah mengirim di hotel. Kita membunuh terus sampai dengan lokasi dia syuting, dan setelah syuting baru kita lakukan penangkapan. Dan kebetulan juga setelah kita lakukan penangkapan, dari hasil tas urin menyatakan positif, mengandung ganja. Apa kemungkinan untuk kita lakukan rehabilitasi, nanti akan diputus tim sesuatu terpadu, yang beragotakan dari Samaroban, kemudian juga dari Dilan sosial, dan juga dari Dilan dari BNN, nanti akan melakukan sesuatu terhadap perusahaan utang. Nanti akan diputuskan untuk melakukan rehabilitasi. Jika melihat kasus ini, memang cukup miris dengan para nasib penerus bangsa yang ternodai oleh obat-obatan terlarang. Jika kenyataan pahit andai dirinya tak bisa mendapat rehabilitasi, Dilan pun harus rela menerima kenyataan buruk, dengan ancaman berat hukuman selama 4 hingga 12 tahun penjara yang menantinya. Undang dari kasus ini terhadap perusahaan yang dikenakan pasal 111 L1, suki dari pasal 127 L1 buruk. Dan undang-undang ini nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman antara 4 hingga 12 tahun. Ya, apapun alasannya tidak pernah ada manfaat dari yang namanya narkoba. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua ya. Mudah-mudahan juga kan sekarang lagi digalakan program dari BNN, bagi siapa saja pengguna narkoba bisa langsung melaporkan yang ingin sembuh. Ayo kita bantu juga teman-teman di sekitar kita ya. Apalagi kan katanya mau ulang tahun, sekarang kejadiannya seperti ini. Mudah-mudahan ini mungkin kado tapi yang terbaik. Mungkin bukan nyatanya tapi yang terbaik untuk ke depannya, untuk Dilan ya. Mudah-mudahan. Amin. Dan selain itu pemirsa, ada kabar dari Om Iwan Pals, di mana pihaknya merasa kecewa dengan hasil putusan sidang karena... Kenapa ya? Setelah lagi, setelah itu pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!